Intro Selamat datang kembali di channel pegawai jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Agama adalah kepercayaan atau keyakinan yang banyak dianut oleh manusia di dunia ini Dalam keseharian kita akrab dengan sebutan agama Samawi dan Agama Ardi Agama Samawi disebut juga agama langit Sedangkan agama Ardi dikenal sebagai agama bumi Agama Samawi adalah agama yang diyakini turun dari langit berdasarkan wahyu Tuhan Wahyu tersebut diturunkan kepada para nabi dan rasul Kemudian para nabi dan rasul mendapat tugas untuk menyampaikannya kepada umat manusia Terdapat 3 agama Samawi yang pastinya sudah kita kenal Yaitu agama Yahudi, Kristen dan tentunya Islam Dari ketiga agama Samawi tersebut Islam dikatakan sebagai agama yang datang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya Yaitu agama Yahudi dan Kristen Tidak mengherankan Jika terdapat beberapa kemiripan antara Islam Yahudi dan Kristen Agama Islam dan Yahudi dikatakan berakar pada ajaran yang dibawa oleh nabi Ibrahim Saat turunnya wahyu tentang akan datangnya nabi terakhir Umat Yahudi sangat menanti-nanti kedatangannya Namun ternyata nabi terakhir tersebut bukan berasal dari suku Bani Israel Melainkan dari suku Arab Karena hal tersebut timbul hasad dan iri dengki kepada suku Arab Mereka kemudian menjadi kufur terhadap nabi terakhir karena bukan berasal dari suku mereka Yahudi berusaha menghasut suku-suku Arab untuk memerangi agama Islam dengan berbagai macam cara Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin Berhasil menaklukkan pasukan Yahudi yang berada di Arab pada Perang Haibar Kebencian umat Yahudi semakin besar saat kaum muslimin berhasil menguasai Yerusalem Yang merupakan kota suci umat Yahudi Yerusalem juga pernah menjadi Qiblat pertama umat Islam Sebelum akhirnya umat Islam menjadikan Majidil Haram sebagai Qiblat terakhirnya Sebagian besar bangsa Yahudi terutama penganut Zionisme Sangat membenci umat Islam Terutama di wilayah Palestina yang terjajah Umat Islam juga tidak menyukai umat Yahudi karena kondisi politik tersebut Terlebih lagi saat umat Yahudi berhasil mendirikan negara Israel Dan membuat umat Islam di Yerusalem terus berjuang terutama di jalur Gaza Kedua agama ini sebenarnya memiliki cukup banyak kesamaan Karena berasal dari ajaran yang sama yakni dari Nabi Ibrahim Kedua agama ini mengajarkan keadilan, kebenaran, kerukunan, kasih sayang, belas asi, kerendahan hati dan harga diri Persamaan yang paling mencolok adalah keyakinan kedua agama ini yang meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yakni Allah Agama Yahudi merupakan agama yang lebih tua dari agama Nasrani dan Islam Telah lebih dulu menyebut nama Tuhan dengan nama Allah Namun dengan aksin yang sedikit berbeda yakni Elo, Eloha, Elia, dan Elohim Elohim jika diterjemahkan memiliki artis yang pencipta yang maha kuasa Elohim digunakan oleh bangsa Israel untuk menyatakan seluruh keagungan dan seluruh kepenuhan keilahian ada pada pribadinya Demikian juga dengan agama Islam yang menggunakan kata Allah untuk menyatakan seluruh Asmaul Husna Selain meyakini Allah sebagai Tuhan yang satu Umat Yahudi dan Islam juga menerapkan syariat khitan atau sunat Umat Islam dan Yahudi sama-sama mewajibkan para pria untuk berkhitan Bahkan umat Yahudi melakukan khitan setelah bayi laki-laki berusia 8 hari Kedua agama ini mendapatkan perintah untuk melakukan khitan seperti yang terdapat dalam kitab suci mereka Kedua agama ini mengikuti perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim saat itu mendapatkan perintah khitan saat usianya telah mencapai 80 tahun Seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah Ibrahim alaih salam adalah orang yang pertama kali memakai celana panjang Membersihkan rambut yang kotor, mencukur bulu kemaluan Dan orang yang pertama kali melakukan khitan dengan kadum saat beliau berusia 80 tahun Beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali menjamu tamu Dan orang yang pertama kali rambutnya beruban Hadis Riwayat Ibnu Hiban Ketika berdoa dan beribadah Umat Islam dan umat Yahudi memiliki waktu yang telah ditentukan Umat Yahudi melakukan kegiatan beribadah yang disebut dengan tefilah setiap 3 kali sehari Menurut tradisi, umat Yahudi bersembayang 3 kali sehari yakni menunaikan syaharit atau sembayang pagi minha atau sembayang siang dan ma'rib atau sembayang malam Ditambah lagi dengan musaf yaitu sembayang tambahan Setiap hari sabat dan hari-hari raya Senangkan pada umat Islam melakukannya ibadah wajib 5 kali dalam sehari yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isa Pada gerakan-gerakan sholat dan tefilah ternyata memiliki gerakan yang sama yaitu sama-sama mempunyai gerakan bersujud Selain itu, umat Yahudi juga melakukan ibadah puasa sama halnya dengan umat Islam Umat Islam melakukan puasa wajib ketika bulan ramadhan Morai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari Umat Islam melakukan puasa ramadhan sebelum memperingati hari raya Idul Fitri Sedangkan umat Yahudi melakukan puasa selama 25 jam yaitu puasa yang dimulai dari matahari terbenam sampai gelap pada malam berikutnya Puasa itu dinamakan puasa Tisapave Puasa Tisapave dilakukan untuk memperingati hari dimana kuil Sulaiman dihancurkan ke kaisaran Bebilonia dan dihancurkannya kuil kedua oleh kekaisaran Romawi di Yerusalem Umat Yahudi juga melakukan puasa selama 4 hari setiap tahunnya yang dimulai dari subuh hingga dengan malam Dalam hal makanan pun Yahudi hanya memakan makanan halal yang disebut dengan koser Seperti dalam ajaran agama Islam makanan koser adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan oleh umat Yahudi Ciri-ciri makanan halal umat Yahudi juga memiliki banyak kesamaan dengan umat Islam sehingga umat Islam dapat makan bersama dengan umat Yahudi Hal ini disebabkan umat Yahudi juga menyembeli hewan sesuai dengan syariat mereka yaitu menyembeli dengan nama Tuhan diawali dari leher dan mengeluarkan seluruh darah dari tubuh Jika penyembelian itu tidak sesuai dengan syariat maka daging tersebut menjadi terefah atau haram dalam ajaran Islam Dalam segi berpakaian, umat Yahudi dan umat Islam juga memiliki kemiripan Lelaki Yahudi biasanya memakai kipah yaitu kopiah bundar yang banyak dipakai oleh lelaki Yahudi saat berdoa bersantap, mendaraskan restu, bahkan mereka hampir menggunakannya sepanjang hari Sedangkan pada wanitanya saat bepergian keluar rumah mereka mengenakan penutup kepala yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan kedua belah mata saja Cara berpakaian tersebut tentu mirip dengan cara berpakaian umat Islam yang mewajibkan para wanita untuk mengenakan kerudung Selain itu umat Islam yang meyakini para nabi dan rasul sebagai rukun iman umat Yahudi juga meyakini adanya nabi-nabi Walaupun umat Yahudi hanya mengakui nabi-nabi mulai dari nabi Adam hingga nabi Zakaria saja Umat Yahudi tidak mengakui kenabian nabi Isa dan nabi Muhammad Sedangkan umat Islam meyakini nabi dan rasul dari nabi Adam hingga nabi Muhammad Namun umat Islam hanya meyakini Isa bin Maryam sebagai nabi Tidak seperti umat Kristen yang meyakini Isa sebagai Tuhan Itulah beberapa kesamaan antara umat Islam dan umat Yahudi Meskipun masih banyak kesamaan lain yang mungkin ada antara kedua agama samawi tersebut Seperti pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan umat Islam di Mekah Umat Yahudi juga melakukannya di Jerusalem Jika umat muslim memiliki batu hajar aswat sebagai tempat paling mustajab untuk berdoa Maka umat Yahudi meyakini tembok ratapan sebagai tempat terbaik untuk berdoa Namun kedua agama samawi tersebut terus bersedisih terutama di Israel dan Palestina Semoga materi video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton